Halo, selamat datang kembali di kanal WordShatsBookClub. Selamat datang kembali di kanal WordShatsBookClub. Hari ini adalah hari pertama Reading A Loud Challenge bersama Read A Loud UG. Hari ini adalah pertama dari 21 tajam penyelesaian dan menjadikan penyelesaian dengan Read A Loud UG. Tema buku yang akan saya membaca hari ini adalah Hobi. Tema untuk hari ini adalah Hobi. Bukunya berjudul Rosi dan Seributas Penulisnya adalah Iwan Yuswandi Ilustratornya Mohyusuf Rianto Serta diterbitkan oleh Pelangi Misan Sudah penasaran bagaimana ceritanya? Yuk langsung kita baca bersama-sama ya Rosi dan Seributas Ditulis oleh Iwan Yuswandi Dan diilustrasikan oleh Mohyusuf Rianto Diterbitkan oleh Pelangi Misan Lihat, kamar Rosi penuh dengan tas lucu Semua buatan Rosi loh Kakak, aku ikut main Teriak adik Rosi dari luar kamar Kadang-kadang Rosi tidak suka diganggu oleh adiknya Tapi kata ibu Dia saudara Rosi satu-satunya Dia teman paling dekat Ketika nanti ayah dan ibu sudah tiada Nanti dulu Teriak Rosi dari dalam kamar Cepat-cepat Rosi menutup pintu Rosi titip adik Ibu mau antar kue pesanan burina Ucap ibu Ibu tidak tahu proyek Seributas tanganku sih Gerutu Rosi pelan Hari ini Dia ingin membuat tas sebanyak-banyaknya Rosi lupa waktu Tangannya terus menggunting dan mengelim Semakin lama gerakannya semakin cepat Dia terus-menerus membuat tas Hingga kamarnya penuh Tiba-tiba Rosi tidak lagi berada di kamar Wow Tempat apa ini? Ucap Rosi Dia merabah-rabah dinding ruangan itu dengan takjub Ini Seperti tas buatanku Tapi Besar sekali Ah Mengapa aku berada di sini? Jangan-jangan Ini mimpi Aku harus tidur Supaya Nanti terbangun Rosi Mama jamkan mata Tapi tidak bisa Dia malah teringat wajah adiknya Dan pesan ibu Adikku Adik Kamu di mana? Adik 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 Kakak di sini Kamu di mana? Rosi mulai panik Karena Tidak mendengar jawaban Rosi mencari-cari jalan keluar Ini dia pintunya Tapi aku tidak kuat mendorongnya Tas ini tebal sekali Keluhnya Rosi pun menangis Dia takut tidak bisa keluar Dia juga takut kehilangan adiknya Srek Tiba-tiba Terdengar pintu kamar dibuka Ya ampun Rosi Kamu di mana? Ibu Ternyata Rosi tertidur Di dalam tumpukan tas Dan Bermimpi Sekian Nah bagaimana bukunya? Menarik sekali kan? Kalian masih ingat? Apa sih Hobi Rosi? Biar Apa 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 Interesan? Tidak Biar Hobi Rosi? Kalau Kalian sendiri Apa Hobi Kalian? Apa Biasa 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 Terima Kasih Sudah Membaca Buku Bersama Saya Hari Sampai Jumpa Besok Bismolgen én Support